Intro Gimana kabarnya 2022? Tetap semangat atau jangan semangat dan tetap putus asa? Ya dulu lihat di depan materi gue hari ini tentang low value content ini banyak banget pertanyaannya masuk ke gue Dan ini sebenernya udah gue bikin di video submit adsense tapi masih masih banyak aja yang nanya dan ini yang nanya soal kayak gini tuh bukan 12 Itu gue banyak banget karena itu gue mutusin gue akan bikin video untuk atasin masalah low value content Kalau lo di reject sama google adsense itu sebabnya apa sih? Sebenernya dari sini lo udah bisa baca Bisa lo liatkan low value content itu karena content itu minim content requirement Dan disini dia juga minta pastikan kalau content atau artikel yang lo kasih itu adalah original Terus juga nah ini webmaster quality guideline lo diminta baca Terus webmaster quality guideline ini pokoknya lo diminta baca sebenernya Yang nomor 3 sama nomor 4 ini Cuman kan jawabannya cuma begini aja nih Terus bagaimana caranya ngefiks atau memperbaikin kalau lo di reject seperti ini Sebenernya gampang banget Ini makanya gini loh Kenapa orang-orang zaman dahulu pendahulu pendahulu ente semua itu master-master SEO atau master-master blogger itu kalau bikin artikel panjang-panjang Ini supaya dia tidak terkenal low value content Itu kan jawabannya yang kelisuh banget paling gampang banget kan Sebenernya awal dari semuanya ini paling pertama itu adalah masalah dimulai ya Dimulai dari masalah low contentnya lo itu Itu startnya mulai dari template Dari template Kalau template lo itu tipe-tipe yang emang mengutamakan estetika Yang mengutamakan keinggahan supaya memanjakan mata Dengan membuat banyak fitur Membuat banyak widget Itu otomatis Dia htmlnya lebih gede Kalau lo pakai template tipe-tipe yang htmlnya gede Banyak gitu sampai ribuan Gede atas 2000 lah 2000, 3000, 4000 Itu Kalau kita cek rasio antara teks dengan html Maka htmlnya lebih gede daripada teks lo Teks itu termasuk artikel yang tulisan semua segala macam yang ada di template Lebih bingung kan begini Ini salah satu ya Yang dibilang html itu seperti ini Ini kalau lo pakai template jaman-jaman dulu itu emang pendahulu-pendahulu gitu emang Eksetikanya jiwa seminya itu tinggi-tinggi Makanya kalau dibikin template itu rata-rata Widgetnya banyak banget Fitur-fiturnya banyak banget Ini salah satunya ini seperti ini Ini sampai 4000 4253 ini htmlnya nih Nah kalau yang template template yang sekarang Tahun 2022 ini rata-rata mungkin dibawah seribu Ada yang 700, ada yang 800, ada yang cuma 1000 Nah itu lo pakai template yang itu Jangan pakai template-template yang segede gini Karena kalau segede gini Htmlnya Setu kodenya ini Code-nya ini Sebanyak ini Kalau lo cek di rasio html versus teksnya Htmlnya lebih gede Lo teksnya lebih kecil Low value tuh mulai dari sini Dari template Untuk ngeceknya itu sebenernya gampang banget Lo bisa pakai site Site ini Site liner Masukkan aja misalnya Kita cek Ini kita pakai yang gratisan ya Setelah ada yang gratisan Di bagian sini Dia ada teks rasio nya Antara html dan teks Dimana ini diberikan konten juga Comporation Average page Number words per page Nah ini dia nih Tekstu html ratio Ini nih Gua yang terus dia masih masih jalan The text to html ratio for your site is 44% The median for all Jadi gua template yang gua pakai Yang warrior itu masih memasuk 4% Rasionya antara html dan teks itu 4% Jadi gua masih ada di golongan tengah Nah template yang gua pakai itu Dia patch Batch nya cuma 100 129 KB Dan dia kalau code code nya itu Tidak lebih dari 1000 deh Kayaknya 1200 Nggak sampai 2000 Nah itu Itu dari situ dulu yang pertama Pemilihan template Lu jangan cari Kalau lu pengen samif adsense Jangan cari template Yang lebih Yang banyak fiturnya itu Jangan Yang banyak widgetnya itu juga Jangan 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 bentengin estetikanya dulu Yang penting lu lolos dari rasio html Eh Rasio text tuh htmlnya rasio lu lolos Setelah lu udah di approve adsense Lu baru ganti template Suka-suka lu Mau pakai estetika Kayak yang kelihatan cantik Kayak kelihatan Wow Boleh Tapi waktu lu daftarin Lu pakai template Sederhana aja Itu yang pertama Yang kedua Di bagian template juga Ini paling banyak bermasalah Lu jangan pernah ngisi kategori kosong Di header Di menu Di menu 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 Itu jangan pernah ada yang namanya Ini kan menu Ini kategori Jangan ada kategori Kalau di klik Itu gak ada isinya Karena template baru kan Lupa tuh Lu suka lupa tuh Lu lupa ngisi menu kan Kalau emang belum ada Kategori artikel Kategori yang bersangkutan Jangan lu pasang disini Kategorinya Itu pasti dirijek tuh Itu salah satu juga Di below content Jadi harus Harus keisi semuanya Jangan sampai juga Ada tanda pagar Tanda pagar tuh Seperti Tanda pagar Yang bikin ini Nih 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 Menu Menu Nih 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 Tanda pagar Itu juga lu dirijek tuh Google Amal AdSense Jadi pastikan di bagian sini Di kategorinya kalau emang Dia belum ada kategorinya Jangan dimasukin Jangan lu kasih Jangan lu pasang disini dihidup Lu isinya amat gitu lu masang-masang Masang-masang kategori yang belum ada isi artikelnya gitu Nah itu jangan Itu salah satu juga menyebabkan lu dirijek Yes Dan yang bagian ini juga harus isi semua About segala macem Nah di bagian about contact site disclaimer atau privacy policy Jangan ada link keluar Ya kalau lu submit adsense Baik di artikel ataupun di sebagian-bagian sini nih Jangan ada link keluar Ya gue tahu kan kalau misalnya lu ada emang beberapa mazab seo emang mau mau mewajibkan Yang mengharuskan kalau kita bikin artikel itu pasang outbound link Terutama kalau yang pakai wordpress tuh Pakai show plugin keo segala macem Lu dimintakan demi lu mengubur lampunya ijo semua itu lu pasang outbound link Tapi habis itu lu daftarin ke adsense Nah link yang keluar itu itu menyebabkan salah satu lu ditolak AdSense Jadi jangan Nanti setelah lu di uprof lu pasang deh outbound sesuka hati lu Tapi setelah lu proses submit Summit Adsense Sebaiknya jangan ada link keluar dari blog 2 ini Oke Tuh Yang masalah berikutnya itu adalah Index artikel Sekarang ini Google sampai sekarang juga emang masalah kanket banget di soal Index Masih bermasalah Jadi lu pastikan aja itu artikel harus keindeks Terus kasih traffic Entah bagaimana gua nggak tahu bagaimana cara carinya Tapi yang jelas blog itu harus ada traffic organiknya Kalau lu pengen cepat ya Kasih aja suruh temen lu baca Suruh pacar lu baca Suruh selingkuhan lu Selir 1 selir 2 selir 3 Suruh baca Nah masalah gak masalah suruh baca aja Itu traffic Tros Nah Tapi dari semua itu Kalau lu gak pengen diribetin dengan masalah-masalah seperti ini Cara yang paling gampang itu Biasanya nih gua juga lakuin Gua itu lebih baik Milih domain yang expired yang sudah lama Yang mungkin umur sekitar 23 tahun Gua cek historinya juga isinya manati kalian bagus dan dia juga spam skornya dibawah dari pada 10-10 persen Ini yang gua pakai gitu Gua hidupkan artikelnya Gua summit ke Google webmaster Terus gua mungkin tambahin sekitar 45 artikel lagi Nah untuk artikel ini Untuk artikel patin supaya lu tidak kenal low value content Itu pastikan kalau lo set kali bikin artikel itu minimal 800 word Apa emang gak boleh bang Kalau bikin artikel dibawah 800 word bisa bisa Boleh 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 banget 300 word 400 word boleh Tapi dalam jumlah kuantiti yang banyak Tangga Jadi lu misalnya Kalau blok kulit isi artikelnya 1000 Dan di misal satu artikel itu Cuman isi 300-400 word Itu tetap di approve Karena secara kuantiti Dia banyak banget kan seribuan Nah kalau di text ratio Antara HTML ratio dan text Dia pasti lolos Karena artikelnya banyak Itu resikonya kalau lu menggunakan Menggunakan artikel yang pendek Berarti lu harus banyak artikel Kalau lu menggunakan artikel yang panjang Misalnya 800 word Mungkin sekitar 10 atau sampai 15 artikel Lu udah di approve Apalagi kalau lu menggunakan domain lama Domain tua Eh Salah satu rahasianya ya Kalau lu pengen hari ini lu samit Besok lu di approve Lu pake domain tua Gak pake kaleng-kaleng Itu langsung di approve Besok Gak percaya Coba aja Nah cuman masalahnya domain-domain tua itu Itu kan harganya lumayan Nah Biasanya kalau pertengap itu Gak mau Gak pertengap-pertengap Alcen itu Lebih baik gua bikinin artikel yang 800-an word Tapi gua pake fresh domain Jadi gitu ya Jadi masalah level konten Gak bukan masalah yang besar Masalahnya cuman dari blog lu sendiri Dimulai dari template Gitu gua resume ulang ya Gak dari template artikel Terus juga ratio text dan HTML nya Terus artikel indeks dan traffic Dan yang paling penting tidak ada Jangan sampai ada empty kategori Atau kategori konsong di header Di menu header Kalau itu semua udah lu lewatin Harusnya Harusnya ya Harusnya dalam waktu 2 minggu udah Sudah di approve Kalaupun sampai dulu kena reject Mungkin sekitar 34 kali reject Lu samit lagi Masukin kasih artikel Lu samit lagi Tiga ketiga empat kali tolak Harusnya lu udah di approve lagi tuh Kayak gitu aja sih sebenernya Cuan kan Lu jual tuh Kalau misalnya di approve Lu jual 500 ribu Dikut sama blognya Cuan Cuan lagi Kalau jadi pertengap lagi bang Ya Gak tau ya gue Muutnya males banget sih Iya Gua cukupin nih materi gua disini Semoga lu mengerti Kenapa lu di reject Karena lu value content Dan lu perbaikin Lu klik Lu samit ulang Gua doain Setelah itu lu di approve Gua cukupin materi gua Sampai disini Nanti kita akan ketemu di materi-materi gua berikutnya Masih bersama gua Indra Kusuma Peace and out